Harinya akan benar-benar tiba Raja di atas segala Raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Dialah Yesus Kristus Akan datang kembali untuk kedua kalinya Kedalam dunia ini Dengan segala kekuasaan dan kebesarannya Haleluya Karena Tuhan ala kita Yang maha kuasa telah menjadi Raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinya telah siap sedia Mari muliakan dia Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak ibu saudaraku sekalian Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan saudara Dalam acara kotbah online yang saya beri tema Yerusalem Lihatlah Rajamu bagian yang kedua Wahyu 22 Ayat yang ke-7 Sesungguhnya Aku datang segera Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan Nubuat kitab ini Ayat yang ke-10 Lalu ia berkata kepadaku Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini Sebab waktunya sudah dekat Ayat yang ke-12 Sesungguhnya aku datang segera Dan aku membawa upahku Untuk membalaskan Kepada setiap orang Menurut perbuatannya Ayat yang ke-13 Aku adalah Alpha dan Omega Yang pertama dan yang terkemudian Yang awal dan yang akhir Puji Tuhan saudara Harinya akan benar-benar tiba Raja di atas segala Raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Dialah Yesus Kristus Akan datang kembali Untuk kedua kalinya ke dalam dunia Dengan segala kebesarannya Dan dengan segala kekuasaan Dan kemuliaannya Ia datang dengan awan-awan Diiringi oleh seluruh malaikat sorga Dan setiap mata akan melihat dia Juga mereka telah menikam dia Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia Ya, amin Penglihatan Daniel dalam mimpi Aku terus melihat dalam penglihatan itu Tampak datang dengan awan-awan dari langit Seorang seperti anak manusia Datanglah ia kepada yang lanjut Pusianya itu Dan ia dibawa kehadapannya Lalu diberikan kepadanya Kekuasaan dan kemuliaan Dan kekuasaan sebagai Raja Maka orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa Mengabdi kepadanya Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal Yang tidak akan lenyap Dan kerajaannya adalah Kerajaan yang tidak akan musnah Salah seorang murid Yesus Yaitu Yohanes Selama berada di pulau Patmos Melihat Yesus Kristus dalam kemuliaannya Yesus Kristus memakai jubah yang panjangnya Sampai di kaki Di dadanya Ia memakai ikat dada emas Kepala dan rambutnya putih metah Seperti buru domba Seputih kapas Matanya bernyala-nyala seperti api Kakinya berpijar seperti tembaga yang terbakar Suaranya seperti deru air terjun yang besar Tangan kanannya memegang tujuh bintang Dan dari mulutnya keluar sebila pedang tajam yang bermata dua Mukanya bersinar seperti matahari Pada waktu tengah hari Ketika Yohanes melihatnya tersungkurlah di depannya Seperti orang yang sudah mati Tapi dia berkata Jangan takut Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup aku telah mati Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut Sungguh Dialah Allah Dialah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia Dialah raja damai Dialah raja kekal Satu-satunya penguasa di bumi dan di sorga Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Setelah Yesus Kristus menyelesaikan segala pekerjaannya di dunia ini Sebagai anak manusia Yesus Kristus tidak mempertahankan kealahannya Dia tidak mempertahankan segala kemuliaannya di sorga Yang dimilikinya sebelum dunia dijadikan Sebaliknya Yesus Kristus telah melepaskan kemuliaannya di sorga Dan hidup sama seperti manusia Dan begitulah nampaknya Dia hidup dan terlihat seperti manusia biasa pada umumnya Sehingga bagi kita manusia sulit untuk mengenali bahwa dia adalah Allah Bahkan Yohanes Pembaptis pun Dia yang adalah utusan Allah Mula-mula juga tidak mengenalinya Tetapi setelah melihat tanda-tanda yang ada pada diri Yesus Kristus Maka mengertilah Yohanes Pembaptis Bahwa dialah yang diutus Allah Bahwa Yesus Kristus adalah sang pembebas Juru selamat manusia Karena ketidakmengertian manusia Maka Yesus Kristus mengalami penolakan dari manusia Tetapi melalui kehidupan yang tidak berdosa Dan yang tidak bisa berbuat dosa Dan melihat pekerjaan-pekerjaan yang telah diperbuatnya Di dunia ini Yaitu membangkitkan orang mati Berjalan di atas air Menyembuhkan berbagai macam penyakit Mengubah air biasa menjadi anggur Mencelikan mata orang buta Membuat pulih telinga yang terputus dari pedang Seperti sedia kalah Yesus Kristus telah menang dari cobaan iblis Telah mengusir setan dan roh-roh jahat dari tubuh manusia Yesus Kristus mengajarkan firman Allah Perkataan Allah kepada murid-muridnya Dan menunjukkan siapakah sebenarnya Allah itu kepada kita Tanpa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini Maka tidak akan pernah ada penembusan dosa Dan kita manusia akan tetap dalam perhambaan dosa Dan kita akan tetap menjadi seterunya Allah Kita tetap terputus hubungan kita dengan Allah Bahkan kita tidak akan pernah mengenal Allah Tetapi puji Tuhan Sudara Sekalipun dia adalah Allah Firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus telah merendahkan dirinya Dan hidup dengan taat kepada Allah Sampai mati di atas kayu salib Sebab itu Allah mengangkat dia setinggi-tingginya Serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar Daripada segala kekuasaan yang lain Yaitu nama di atas segala nama Maka untuk menghormati Yesus Semua makhluk yang di sorga dan di bumi Serta yang di bawah bumi Mereka semua akan bertepuk utut menyembah dia Mereka semuanya akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dengan demikian Allah Bapak dipermuliakan Sebab sesungguhnya dia adalah firman Allah Firman Allah adalah seorang pribadi Namanya Yesus Kristus Tidak ada satupun dari perkataan Allah yang gugur Semuanya digenapi Allah telah memberitahukan segala pekerjaannya Baik pada masa yang lampau Pada masa sekarang Maupun pada masa yang akan datang Semuanya Allah beritahukan kepada hamba-hambanya Dan semuanya tergenapkan Semua orang membutuhkan keselamatan yang dari Allah Waktunya sudah sangat singkat Waktunya sudah sangat dekat Barang siapa yang berbuat jahat Biar rakyat terus berbuat jahat Barang siapa yang cemar Biar rakyat terus cemar Dan barang siapa yang benar Biar rakyat terus berbuat kebenaran Barang siapa yang kudus Biar rakyat terus menguduskan dirinya Sebagai ayat penutup Saya mengajak kita sekantuk membaca di dalam Kitab Wahyu Pasal yang ke-22 Wahyu Pasal 22 ayat 18 sampai ayat 21 Aku bersaksi Kepada setiap orang yang mendengar Perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini Jika seorang menambahkan sesuatu Kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan kepadanya Malah petaka Malah petaka yang tertulis di dalam kitab ini Dan jikalau seorang mengurangkan Sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan Dan dari kotak kudus Seperti yang tertulis di dalam kitab ini Ayat yang ke-20 Ia yang memberi kesaksian Tentang semuanya ini berfirman Ya, aku datang segera Amin Datanglah Tuhan Yesus Kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai kamu sekalian Amin Kiranya firman Tuhan Boleh menjadi berkat dan kekuatan Bagi kita sekarang Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Dan tekan tombol gabung Untuk mendapatkan akses Sampai jumpa pada video selanjutnya Tuhan memberkati Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Perlindunganku Pertahananku Allah ku yang Ku percayai Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Ini iman percaya kami Kepadamu Bapak Terima kasih Tuhan Engkau Allah kami yang hidup Engkau Allah kami yang berkuasa Dulu sekarang sampai selama-lamanya Kami sudah membaca Merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan Mampukan kami Untuk kami boleh melakukan Apa yang menjadi kehendakmu Dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Halleluya Amen Kepada Yang terima kasih Tuhan Yesus Kristus Dan Code Sampai ketat pengojsk Terima kasih Tuhan Kayak Sampai ketat I 丢 said anger laid 생각이